Halo Kalau beberapa bulan terakhir ini Teman-teman swasti bertanya Om Diki ada dimana Di Rabu suruh gak keliatan Nah kita buatin Khusus konten di Swasti V untuk ombak Nah ombak ini Bacanya itu ombak Atau apalah terserah Mau bacanya seperti apa Jadi om Diki is back Jadi kenapa harus om Diki Balik lagi Jadi om Diki itu nanti Melihat keadaan sekarang ternyata memang Di Swasti Vang ngerasa om Diki mesti turun gunung Mesti turun gunung Mesti ngebahas tentang hal-hal prinsip Yang memang harus kita pahami Bareng-bareng di industri ikan Gapi Ini sendiri gitu ya Nah kita lagi dimana Kita lagi di ruangan kerja om Diki Teman swasti yang Om Diki itu kerjanya dimana Nah ini di ruangan kerjanya om Diki Disini ada ribuan ikan Gapi Yang memang Lagi di tes gitu ya Lagi di research Dan kemudian ketika siap untuk dipasarkan Kemudian baru masuk ke Apa Tank Stock yang ada di Swasti Vang gitu ya Jadi ini ruangan kerjanya om Diki Oke Yuk Jadi gitu gitu ya Ombak itu apa Tadi aku dijelaskan Dan kemudian adalah Kita akan bahas tentang hal-hal prinsip Yang memang harus dimiliki oleh breeders Yang ada di Indonesia tentunya gitu ya Dan harapannya adalah Karena om Diki ini Adalah salah satu tokoh besar Ikan Gapi Nasional Dia akan memberikan Apa Memberikan Pengalaman dia Berbagi pengalaman dia Tentang Banyak hal Kalau teman-teman swasti itu Sudah banyak banget Dengan konten om Diki di Youtube Ataupun Menjadi pecinta Rabu seru di Swasti Farm Sudah banyak banget konten om Diki Tapi kita akan bahas sebuah hal yang Sangat berbeda sekali Di konten ini Oke Kita panggilan aja om Diki ya Om Diki Oke Back Back to basic lagi Kembali ke Tempat kita Di sini Nah dia om Diki nih Nah Nah Kalau teman swasti itu Kangen banget Kalau nih dia om Dikinya Dengan rambut yang berbeda Kalau sebelumnya gondrong gitu om ya Sekarang Berbeda sekarang Ya panas soalnya Sekarang panas nih Nah Ini I am back I am back gitu Kalau si Arnold bilang kan I'll be back I'll be back Sekarang I am back Oh kalau dia kan Kalau kanan itu saya akan kembali Kalau ini Bener-bener kembali ini I am back Om back Om Diki is back gitu ya Nah om Diki Nah Gue mau bahas tentang hal yang sebenarnya Basic banget gitu Basic banget yang harus dimiliki oleh breeders Dengan pangan om Diki 13 tahun Berarti sekarang udah 13 tahun dong ya Udah 13 tahun gitu ya Kalau kita bahas tentang jenis ikan Kemudian jenis trend seperti apa Itu banyak banget berseliuran di konten youtube gitu ya Kalau kita kemudian tentang Tentang apa Teknik kawin silang dan sebagainya Nah itu akan ada segmen berbeda gitu ya Tapi gue pengen 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 Tanya gitu ya Sebenernya itu Hal prinsip Pertama yang harus dimiliki oleh breeders ikan gapi Itu apa gitu ya Hal prinsip banget gitu harus Kalau ini gak ada udah deh Lo mau mimpi jadi apa gitu industri ini gitu Ya sekarang ini seorang breeders itu tujuannya apa dulu Iya Kan breeders itu banyak jenisnya Ada yang cuma Yang penting buat jualan aja Oke Ada yang memang Jualan tapi dia benar-benar cinta sama ikan Iya Dan satu lagi ada yang benar-benar Jadi dia cuma mencintai dan cuma Pihara untuk apa Hobi aja kan Oh gitu Karena segmennya lo mau kemana Jadi tentu Lo harus decide dulu gitu ya Lo decide tujuan lo mau apa gitu Jadi breeders gitu ya Iya Jadi pertama gitu harus decide dulu tujuan dia apa Kenapa? Bener gue kalau gue salah ya Jadi Dengan decide lo Lo menentukan untuk jadi apa Untuk jualan dan sebagainya gitu ya Atau benar-benar cinta Dan kemudian hanya jadi kolektor aja gitu Dari decide lo seperti apa Kemudian lo tau Apa yang harus lo lakukan gitu om Iya betul Contohnya misalkan om Dia tuh cuma mau jualan aja gitu Ya kalau jualan aja Atau hal basic harus dia dimiliki gitu Hal basic pertama harus dia miliki gitu Yang penting tuh seharusnya dia harus tau tentang Pengetahuan tentang ikan yang dia jual Jangan cuma Iya Jual tapi gak tau apa-apa Itu loh Yang jadi sering jadi masalah kan seperti itu Oke Asal cuma jual Jadi dia cuma Yang penting kan cuma memikirkan Untung kan Jadi dia gak akan tau pengetahuan apa-apa pun tentang ikan itu Pengetahuan tentang ikan itu sedikit sekali Cuma Dapat dari sana Oh iya ini misal Iya Dapat dari orang Ini namanya ivory Padahal itu salah kaprah Oke Ikan ivory dalam bahasa inggris apa Warna kuning gading Ikan gak ada kuning-kuningnya Dikkatakan namanya ivory Itu kan udah Hal yang salah kaprah Dan itu selalu Mendarat daging tuh Yang lucu itu Iya kenapa Karena kalau kita jualan Pada akhirnya adalah Kita mesti tau apa yang kita jual Iya Karena dia gak tau pengetahuan tentang ikan itu Jadi dia cuma tujuan Cuma jual Oh namanya Ini Ya udah Ikut aja Oh Jadi Selain kita juga harus tau Jenis apa yang kita jual Kita juga harus ada self-correction juga Misalkan Kalau misalkan Oh ini kayaknya Strainnya itu Nama jualnya itu gak ini Kenapa? Karena kurang tepat kan gitu ya Betul Betul Oh oke Karena apa Karena kalau misalkan penjualnya dia salah menyampaikan Untukannya yang beli itu juga salah Kalau misalkan dia ngejual bagus Kalau ngejualnya cuma ke satu orang gitu Kalau misalkan dia laku banget jual ke sebuah orang Ya harus nama bukan ivory Kemudian dinamanya jadi ivory sebuah orang gitu Ya ini paling salah Ivory ada Red ivory Ivory itu penting gading Ada warna merah itu Bingung gak Kok sampe Logikanya itu Gak ada Gitu loh Oh oke Nah Itu pertama ya Kalau kita memutuskan Oke gue mau Breeders itu Gue mau dijualan gitu Pertama yang harus mereka pahami Adalah pemahaman tentang Nama ikannya Kemudian ada self-correction Kemudian dia critical Bahwa critical sense itu juga harus ada Kemudian tidak salah kaprah Dan sebagainya gitu Yang penting Pengatauannya juga harus ada Jangan cuma asal jual Untuk yang apa Untuk yang Untuk yang Pertama yang murni seller ya Iya Karena ada yang seller itu dibagi dua juga Ada yang dia breeding terus jadi seller Ada yang cuma maklar Masalahnya itu itu Oh oke Nah kita gak bahas yang maklarnya Kita bahas yang Debreeders Kemudian dia Penjual juga gitu ya Penjual juga Artinya adalah Di rumahnya juga Atau di farm yang besar Kemudian dia ngebreed juga Kemudian pemahaman terhadap Ikan mau dijual itu harus Mungkin harus jauh lebih ngelotok Tentang edit value Dan sebagainya Dari jenis itu sendiri Contohnya tadi Om Diki bilang Ya kalau misalkan Gak ada kuning-gadingnya Lo jangan sebut kuning-gading Eh kuning-gading Daging lagi Ivory itu Ivory gitu Kalau gak ada kuning-gadingnya itu Jangan sebut ivory dong Kayak gitu Nah itu yang pertama Om Nanti kita akan ada di conclusion Di akhir Tapi memang Itu Yang Pencinta itu Nanti terakhir lah ya Kemudian Satu lagi adalah Untuk kolektor gitu ya Gue tuh mau ngebreed Gue kolektor aja Gue cuma mau senengin diri gue Gitu pulang kerja Kemudian Dia itu Di weekend Dia mau Kalau bahasa anak sini itu Dia mau healing Gitu ya Apa yang harus Dia miliki Om Gitu ya Ya dia benar-benar Mencintai ya Awalnya Harus itu dulu ya Dan dia Tidak peduli Dengan Harus sesuai dengan Standar kontes Dia tidak peduli itu Oke apa yang dia peduliin Om Yang dia peduliin Omongan tetangga Eh enggak dong Ya dia Yang penting Dia Mencintai Ikan Dilihat Bagus Dia suka Yaudah It's okay Enggak ada peduli Wah ini tidak Standar kontes Wah Enggak Enggak Kalau yang namanya Seorang yang hobi Collector Gitu ya Dia cuma lihat Oh Ikan ini rare Dia Milih Di Disitunya Dia jadi Tidak begitu peduli Dengan Yang namanya Standar kontes Karena Kecenderungan Sekarang itu Sekarang Orang lebih cenderung Wah Ikan kalau enggak Standar kontes Udah enggak Itu akan Membunuh Perkembangan Pergapian Jadi Oke Jadi mungkin Yang pertama itu Untuk si Collector itu Adalah Bagaimana Kemudian Dia ngebreed Yang harus Dia Ketika dia Disat Oke Gue Collector nih Yang harus Dia pahami Adalah Bagaimana Dia bisa Menyenangkan Dirinya Sendiri Oke Gue pengen Bikin ikan Gaping Kayak begini Entah Kemudian Itu bersebrangan Dengan Standar kontes Itu bukan Urusan Gue Urusan Dia Karena Gue tuh Bukan Menang Kontes Gue Menyenangkan Diri Gue Apakah Gue Mampu Atau Tidak Kemudian Dia melihat Keindahannya Disana Sandaipun Itu Tidak Standar Kontes Dia Gak Peduli Banget Yang penting Dia Self Satisfaction Oh Self Satisfaction Ada Teman 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 Datang Ke Fam Dia Seorang Collector Kemudian Wah Ini Ada Ikan Kemudian Standarnya Ada Temannya Belum Ini Tidak Standar Contes Ikan Kayak Begini Bagus Kalau Pala Eng Gak Di Memang Pesat Tapi Juga Hal Negatif Banyak Banget Sekarang Dulu Barang Kontes Sekarang Banyak Kontes Tapi Kalau Saya Bilang Terlalu Banyak Kontes Terus Image Ikan Gabi Itu Harus Sesuai Dengan Standar Kontes Yang Parah Jadi Ikan Ikan Yang Standar Kontes Perkembangannya Jadi Stuck Justru Orang Orang Yang Collector Itu Yang Kemudian Dia Enggak Peduli Terhadap Kontes Dia Ingin Satisfaction Aja Kemudian Dia Membunuh Waktu Dia Untuk Menyenangkan Diri Dia Sendiri Itu Justru Mereka Mereka Itu Yang Ngejagain Nih Gitu Justru Dia Ngejagain Bahwa Ikan Gabi Itu Bukan Yang Ada Di Kontes Gitu Ikan Gabi Itu Apa Yang Lo Pikir Dalam Pikiran Dia Gitu Ya Gabi Itu Seni Art Ya Betul Art Tapi Lu Tuangin Di Dalam Palu Hidup Oh Oke Itu Sebenarnya Jadi Gabi Itu Bukan Cuma Kita Istilah Seperti Ikan Yang Kita Perbanyak Terus Jual Ya Enggak Dia Ada Art Nya Oke Jadi Kalau Orang Yang Benar Suka Art Terus Dia Suka Gabi Dia Menuangkan Art Nya Itu Di Dalam Ikan Gabi Itu Jadi Untuk Sebagai Sebagai Seorang Colektor Di Kacamata Dia Gabi Itu Sebagai Sebuah Kanvas Gitu Kan Ya Sebagai Sebuah Kanvas Dan Terserah Dia Mau Jadiin Gabi Sesuai Dengan Pikiran Dia Sesuai Dengan Ibanjinasi Sesuai Dengan Kreativitas Yang Ada Di Kepala Dia Gitu Jadi Memang Ikan Gabi Itu Ada Colektor Itu Kayak Picasso Kayak Raden Saleh Gitu Bukannya Mekel Sumekker Bukannya Mekel Jordan Gitu Ya Itu Satu Hal Kita Berkompetisi Tapi Memang Satu Hal Sebagai Seorang Colektor Bahwa Ikan Gabi Itu Ada Kanvas Dan Yang Buat Lukisan Ada Di Dalam Ikan Gabi Itu Ada Seorang Colektor Tersendiri Jadi Memang Yang Tadi Didizat Oke Gue Sebagai Seorang Colektor Gue Adalah Seorang Artis 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 Bukannya Nikita Mirzani Ya Karena Orang Persemsi Artis Itu Ya Kayak Gitu Padahal Artis Itu Sebuah 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 Predikat Yang diberikan Pada Orang Yang berkecimung Dalam Sebuah Seni Nah Oke Jadi Itu Ya Teman Swasti Bahwa Memang Ya Nggak Cukup Katah Ya Seni Gitu Ini Bukannya Bukan Tadi Om Diki Sampaikan Kita Berlomba Dalam Sebuah Kontes Gitu Bagi Seorang Colektor Contoh Seperti Thailand Yang Enggak Begitu Peduli Dengan Standar Kontes Dia Moncek Tak Ikan Wow Macamnya Banyak Banyak Sesuai Imajinasi Dia Ya Jadi Bikin Jenis Apa Yang Maka Kalau Jenis Jenis Baru Kebanyakan Muncul Dari Mana Dari Thailand Oke Tapi Yang Jelas Breedernya Juga Tau Basic Dan Pengetahuan Jadi Kalau Bikin Ikan Enggak 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 Cuma Yang Saya Sering Bilang Itu Asal Wah Ini Nanti Sama Ini Jadinya Apa Nanti Kita Tunggu Dapat Jackpot Itu Terlaku Seni Sebagai Seorang Artis Jadi Mungkin Bisa Kita Buat Gapi Artis Memang Bukannya Artis Orang Terkenal Tapi Memang Orang Yang Memandang Bahwa Dimensi Dia Ada Gapi Itu Ada Sebuah Karya Seni Nah Oke Itu Kedua Dan Kemudian Ketiga Adalah Orang Yang Memang Bukan Kolektor Kelas Berat Tapi Memang Dia Breeders Yang Memang Cinta Sama Ikan Gapi Gitu Jadi Dia Ada Kalau Bahasa Islam Ada Uswat Uswatun Hasanah Lagi Bukan Uswat Hasanah Galeng Pertengahan Gak lupa Istilahnya Galeng Pertengahan Gitu Ya Mungkin Satu Sisi Ada Juga Kalau Ada Ada Berapa Teman Teman Seperti Itu Ya Kalau Ada Mau Beli Silahkan Jual Tapi Kalau Kolektor Bidah Kadang-kadang Tidak Dijual Gak Dijual Itu Makanya Kenapa Seorang Kollektor Kollektor Seni Itu Kenapa Harga Kolleksi Itu Mahal Banget Kan Gitu Ya Makanya Mahal Banget Nah Ada Satu Yang Pertengahan Yang Memang Ya Gue Ngebreed Kemudian Gue Cinta Dengan Ikan Gapi Gue Senang Dengan Ikan Gapi Gapi Gitu Dia Punya Kecintaan Yang Luar Biasa Gitu Terus Kemudian Ada Kalau Ada Yang Beli Silahkan Aja Gitu Kanan XM Kiri Yang Memang Waudah Gue Ngebreed Kemudian Gue Ngejual Gue Ada Lagi XM Kanannya Itu Yang Ini Bukan Kiri Kanan Komuni Sama Kapitalis Bukan Masanya Gue Ngebelah Yang Kanan Sama Yang Kiri Nah Yang Kanan Itu Adalah Seorang Kollektor Yang Pengetahuannya Ya Pertama Dari Basic Dulu Pihara Ikan Ya Tahu Nggak Dari Awal Cara Gimana Pihara Ikan Terus Nanti Dari Seorang Breeder Tingkatan Awal Memang Pihara Ikan Dulu Bisa Pihara Ikan Dulu Hidup Dulu Hidup Dulu Setelah Itu Nanti Dia Bisa Nganaki Jadi Banyak Nanti Dia Akan Kalau Dia Benar Mencintai Dia Nanti Dengan Otomatis Dengan Sendirinya Ikan Meningkat Sendirinya Nanti Lama Lama Oh Aku Coba Memperbaiki Kualitas Udah Bisa Nanti Coba Membikin Sesuatu Yang Baru Memang Udah Secara Itu Otomatis Otomatis Gitu Otomatis Akan Begitu Ngikutin Ya Tapi Bentar Kalau Dia Benar Cinta Jadi Bukan Cuma Seller Kalau Seller Jangan Dibilang Kalau Itu Memang Dia Nggak Tujuan Kesitu Apalagi Hanya Seorang Tadi Apa Tuh Maklar Maklar Gitu Calo Gitu Gampang Kalau Lihat Di Farm Dia Ikannya Banyak Terus Ada Burayak Burayak Kalau Cuma Ada Display Ikannya Sedikit Nggak Ada Burayak Sudah Dipastikan Itu Maklar Gampang Kalau Dengan Ikan Sebanyak Ini Kayaknya Suasti Calo Ini Calo Burayak Maksud Itu Banyak Ini Gila Gitu Kan Kita Beli Burayak Tapi Emang Kita Nggak Calo Nanti Belang Calo Lagi Kalau Om Kalau Tadi Kita Rangkai Semuanya Kita Rangkai Semuanya Dari Apa Yang Harus Mereka Miliki Ketika Mereka Decide Ketika Mereka Decide Untuk Mulai Pilihara Ikan Gapi Itu Boleh Kalau Kita Rangkai Bahwa Sebenarnya Harus Mereka Pahami Secara Basic Apapun Pilihan Mereka Sebagai Song Breeders Adalah Kemauan Kemauan Mereka Untuk Belajar Tadi Om Sampaikan Juga Bahwa Ketika Ada Di Level Kompetisi Tertentu Gitu Kompetensi Tertentu Gitu Misalkan Pertama Adalah Gimana Biar Ikannya Hidup Dulu Gitu Balik Lagi Ke Atas Itu Kan Perlu Ilmu Belajar Ketika Lu Mau Balik Ke Step Berikutnya Pertama Ada Ikan Hidup Dulu Kemudian Lu Mempertahankan Kualitas Itu Kan Ada Proses Belajar Yang Memang Lu Enggak Boleh Berhenti Untuk Belajar Gitu Gak Belajar Terus Dan Pengalaman Semuanya Harus Ada Kalau Cuma Belajar Ilmunya Tapi Tanpa Pengalaman Ya Sama Juga Boong Berarti Cuma Seperti Kamu Kuliah Kan Cuma Teori Tok Nanti Kalau Di Dalam Masyarakat Teori Tok Enggak Kalau Menghadapi Suatu Masalah Pasti Bingung Ini Gimana Pemajanya Itu Kan Semua Hari Pengalaman Jadi Experian Itu Penting Juga Oke Itu Makanya Dinamakan Sebagai Jam Terbang Kalau Di Dunia Profesional Itu Ada Namanya Seribu Jam Seribu Jam Kompetensi Tadi Bentar Masalah Jam Terbang Tergantung Orangnya Juga Kalau Misal Sudah Peragapi 10 Tahun Tapi Dia Cuma Asal Peragapi Aja Dia Lama Jam Terbang 10 Tahun Tapi Dia Tidak Mendalami Beda Dengan Yang Cuma 2 Tahun Benar Mendalami Itu Beda Betul Konteks Ada Konteks Yang Konteks Memang Dia Memang Secara Jam Terbang Cukup Lebar Tapi Kalau Misalnya Tinggal Kemana Mana Kan Lu Ada Disitu Aja Itu Konteks Beda Banget Tapi Memang Kita Bicara Tentang Jam Terbang Kita Bicara Tentang Orang Yang Improvement Gitu Ya Dari Jam Ke Satu Sampai Jam Ke Seribu Itu Ada Improvement Terhadap Diri Dia Makanya Ada Duda Profesional Itu Ada Seribu Jam Kompetensi Misalkan Kita Sudah Seribu Jam Ada Di Industri Itu Artinya Kita Bisa Dikatakan Kita Sebagai Seorang Export Selain Kita Punya Pemahaman Kita Punya Ilmu Kamu Untuk Belajar Tinggi Yang Terpenting Berikutnya Kemudian Jam Terbang Itu Sendiri Dan Diingat Tadi Dihala Teman Suasi Oleh Om Diki Seribu Jam Jam Terbang Itu Penting Banget Tetapi Yang Penting Adalah Seribu Jam Itu Kemana Gitu Iya Nanti Seribu Jam Disitu Situ Aja Gitu Nah Oke Itu Dia Teman Suasi Di Episode Pertama Kita Om Back Om Diki Is Back Gitu Ya Kita Bahas Tentang Pentingnya Pertama Kita Ketika Menjadi Breeders Lo Disa Dulu Gitu Lo Mau Jadi Apa Kategori Seperti Apa Dan Kemudian Berikutnya Ada Setah Memutuskan Disa Lo Sebagai Breeder Seperti Apa Kemudian Yang Berikutnya Yang Terpenting Adalah Kemal Untuk Belajar Dan Kemudian Jam Terbang Yang Tinggi Dan Ingat Jam Terbang Itu Enggak Cuma Lebar Tetapi Lo Kemana Di Jam Terbang Itu Jangan Cuma Disitu Ya Jangan Waduh Saya Sudah Pian Agam 10 Tahun Tapi Cuma Gitu Gitu Aja Sampai Yang Dua Tahun Yang Mendalami Pasti Kalah Ya Makanya Pentingnya Kemal Untuk Belajar Itu Sendiri Makanya Belajar Terus Ya Betul Itu Yang Kita Hal Ketika Kita Jadi Breeders Kemang Untuk Belajar Kita Harus Tinggi Banget Oke Teman Swasti Dan Jangan Lupa Bawa Audio File File Audio Teman Swasti Bisa Dengerin Di Podcast Ada Di Spotify Ada Apple Podcast Dan Banyak Banget Mas Dari Ada Di Noise Gak 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 Noise Oke Noise Gak Gak Di Noise Karena Noise Itu Adalah Exclusif Jadi Noise Swasti Farm Itu Farm Ikan Gapi Terbesar Terlengkap Di Indonesia Masa Sih Gak Mau Gak Jadikan Kita Exclusif Noise Ayo Noise Biar Kemudian Teman Swasti Itu Gak Jadi Teman Swasti Bisa Jadi Noiser Juga Oke Itu Dia Aku Dudi Sofi Ade Dan Om Diki Oke Sampai Ketemu Kembali Di Om Back Di Edisi Berikutnya Dadah I'll Ambassador Shawn Kit Sampai Ket ini 는 Khamie 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 Terima kasih.